Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 Tanpa mengurangi rasa hormat Dan takdim haptina Benda istajenah Para undangan Saya hadir Para alumni Pertama-tama Amun syakur S.W.T Sekadimah Kepala ni'mat sihat Dan ni'mat kesempatan Seringkah Kepala ni'mat sihat Saja bisa orang-orang lagi pangki Kantul menghadiri acara Hul Abanda Yang ke 27 tahun Salawat bersalam Moga-moga Ator dan baginda Rasul Muhammad S.W.T Peradirin para sepuluh S.W.T Amar Jaki Batangkaula Menangka Wakil Dari keluarga Usar Dari asan S.W.T Sepertama Mator sangat Sekalangkong Sesokong Betul sepuluh Atas Keteh Hestoh Rajun Rabu Na'ajunan S.W.T Eka ditutempat Moga-moga Ponapa S.W.T Ma'oskele Depak Deselerana Senengka Bisa Melapang Mencepat Perjalanan Beliau Menunjukkan Dalam surganya Allah S.W.T Ben Moga-moga Pahala Yang Ajunan S.W.T Sampaikan Kembali Kepada kita Semuanya Amin Allahumma Amin Kepada Para Alumni Para Santri Aktif Atau yang Sudah keluar Saya Atas Nama Pribadi Dan Keluarga Mengucapkan Berhubung Terima Kasih Yang Tak Terhingga Mudah-mudahan Kehadiran Kalian Para Alumi Bukan Merupakan Hadir Karena Undangan Tapi Hadir Karena Panggilan Karena Sangat Berbeda Sekali Artinya Pada Saat Kita Hadir Karena Diundang Tapi Juga Berbeda Apabila Kita Hadir Karena Panggilan Pestona Ada Beberapa Yang Ingin Saya Sampaikan Di Luar Komplek Ini Tapi Karena Waktu Yang Tidak Memungkinkan Mungkin Sebelum Abdi Mengakhiri Sebelum Saya Mengakhiri Sambutan Kak Itok Saya Ingin Bercerita Sebuah Kisah Pada Suatu Waktu Istung Bakta Bada Situng Kiai Situng Kuru Asarang Tiga Santrinya Bersama Tiga Orang Santrinya Sang Kiai Tersebut Memanggil Santrinya Ketiga Tidak Dengan Tak Lama Kemudian Sang Kiai Mengambil Kapur Dan Membuat Sebuah Garis Dalam Papan Tulis Dibuatlah Garis Yang Panjang Dalam Papan Tulis Itu Dipanggillah Santrin Pertama Dan Kiai Bilang Saya Ingin Garis Ini Menjadi Lebih Pedek Dari Garis Yang Saya Bikin Santri Yang Pertama Mengambil Sebuah Penghapus Dan Menghapusnya Dari Sepuluh Senti Dihapuslah Menjadi Delapan Senti Sang Kiai Dian Tidak Menyalahkan Dan Juga Tidak Membenarkan Berdipanggil Santri Yang Kedua Engkau Kesini Kiai Sekarang Bikin Garis Ini Terlihat Lebih Pendek Dari Garis Yang Pertama Sang Santri Pun Yang Kedua Menghabus Sebuah Penghapus Dan Menghapus Garis Yang Dibikin Sang Kiai Tadi Dari Sepuluh Senti Menjadi Delapan Senti Dari Delapan Senti Dihapus Lagi Menjadi Lima Senti Sang Kepun Diam Tidak 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 Menyalahkan Dipanggil Santri Yang Ketiga Sekarang Giliran Munah Saya Dengan Soal Yang Sama Bikin Garis Ini Terlihat Lebih Pendek Sang Santri Yang Ketiga Maju Kedepan Dan Santri Yang Ketiga Tidak Mengambil Penghapus Tapi Santri Yang Ketiga Mengambil Kapur Tadi Dan Dibikin Garis Yang Panjang Dari Garis Yang Pertama Artinya Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Baik Tidak Perlu Menjelekan Orang Lain Untuk Menjadi Manusia Manusia Yang Hebat Tidak Perlu Menjatuhkan Manusia Lain Artinya Kondisi Yang Saat Ini Kita Rasakan Banyak Di Luar Sana Saling Menjatuhkan Tapi Nyatanya Keinginannya Untuk Agar Terlihat Lebih Tinggi Dan Lebih Baik Kita Tidak Perlu Menjelek Jelekan Orang Lain Kita Tidak Perlu Membuat Isu-isu Yang Tidak Penting Yang Terpenting Adalah Buat Diri Kita Menjadi Yang Lebih Baik Dan Lebih Baik Tanpa Harus Menjatuhkan Naik Ke Atas Tanpa Menjatuhkan Menjunjung Ke Atas Orang Lain Itu Akan Menjadi Lebih Baik Untuk Diri Kita Harta Ebon Sekil Itu Hanya Sebuah Kisah Yang Real Yang Nyata Adanya Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Dan Nasihat Ini Bermeka Kulajunan Tapi Juga Untuk Diri Saya Sendiri Moga Kita Semua Bisa Melaksanakannya Sekarang Untuk Menjadi Yang Terlihat Atau Menjadi Orang Yang Terlihat Lebih Baik Tidak Perlu Menjelekan Yang Lain Biarlah Kita Berusaha Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lebih Baik Dan Lebih Baik Lagi Karena Terlihat 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 Baik Akhwal Maupun Akhwal Abdinah Atas Nama Keluarga Ben Atas Nama Ikatan Pemuda Dayasan Seluruh Islam Ben Atas Nama Peribadi Al-Fakir Man Bih Serah Lagi Dalam Teguh Ben Separa Saya Semoga Tesebon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Yang Disampaikan Oleh Suwakil Al-Fakir Banyak Terima kasih Dengan Berakhir Sambutan Tadi Maka Berakhirlah Acara Pada Malam Hari Ini Saya Serang Beru Acara Mohon Maaf Atas Sekala Kekulangan Allah Al-Fakir Al-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Aşiqin Muhammad Yang Al-Fakir Al-Fakir Wa Al-Fakir Al-Fakir Yaa Al-Fakir Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih